selamat menikmati gimana nih kamarnya teman-teman semua lama banget ya aku gak upload video lagi karena banyak banget kesibukan dan yang harus dipegang semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ya oh iya selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan dan semoga kita akan mendapatkan banyak keberkahan di bulan ramadhan ini selalu diberikan kesehatan untuk diri kita serta arus cashflow keuangan yang sehat amin ya Allah ya rabbal alamin so sekarang kita langsung aja masuk ke video intinya yaitu untuk review budget dulu ya teman-teman karena sebelum kita mulai budgeting April alangkah baiknya kita harus buat evaluasi budget di bulan Maret sebelum masuk ke evaluasi budget Maret disini aku mau jelasin singkat tentang income rumah tangga aku di bulan April yaitu dari gaji suami itu ada 6 juta kemudian ada bonus dari PT suami itu sebanyak 1 juta kebetulan ada bonus jadi totalnya ada 7 juta dan disini aku mau tekankan sama teman-teman lagi tolong jahat dilihat dari nominal yang kami dapatkan karena setiap rumah tangga itu kebutuhan dan pendapatannya pasti berbeda-beda ya so untuk cash expenses atau biaya living itu sebanyak 65% dari pendapatan yaitu ada 4.550.000 kemudian ada sinking funds aku ambil 15% dari pendapatan yaitu 1 juta 50 dan saving sebanyak 20% dari pendapatan sebanyak 1 juta 400 dan untuk spendingnya semua habis tak ada uang tersisa so jadi sisa budget itu adalah 0 nah buat teman-teman yang masih bingung dalam mengatur keuangannya teman-teman bisa pakai metode presentasi ini nah sekarang kita masuk ke evaluasi budget Maret disini aku udah ada untuk budget breakdown dari Maret untuk budget expenses di bulan Maret itu ada 4.350.000 dan sekarang kita akan lihat berapa sisa dari semuanya pertama adalah groceries I spend everything so jumlahnya adalah 0 next aku ada food disini juga aku belanja semua untuk makanan jadi sisanya 0 transportation disini aku pakai semua sebanyak 100 ribu jadi sisanya 0 kemudian ada mineral water disini aku gak ada pakai sama sekali jadi masih utuh 50 ribu dan uangnya aku akan saving di sisa budget terus household disini I spend everything sebanyak 100 ribu entertain juga sama aku spending semua sebanyak 1 juta 200 jadi I don't have balance self-care untungnya sih masih ada sisa walaupun cuma 11 ribu Alhamdulillah banget kemudian e-wallet ini pun masih ada sisa 120,25,27 oke this is right ada 127 ribu kemudian ada kategori husband atau uang pegangan suami ini sisanya ada 375 ribu jadi kita hitung 100,200,20,40,60,80,30,10,20,30,40,50,60,70,72,74,75 misalnya ada 375 dan ini aku akan pakai untuk saving challenge 100 envelope ya teman-teman oke itu aja untuk sisa budget Maret so disini aku lagi hitung-hitung semua perbelanjaan di bulan Maret ternyata aku pakai sebanyak 3.787.000 rupiah dan sisanya itu ada 563.000 rupiah jadi lumayan banget ya teman-teman masih ada sisanya and next disini juga aku lagi hitung-hitung uangnya ada sisa berapa terus disusun juga sesuai nominalnya masing-masing sisanya itu ada 188.000 rupiah ini di luar budget suami ya teman-teman karena budget suami itu hanya untuk 100 challenge envelope sedangkan untuk yang 188 ini untuk sisa di bulan Maret atau sisa budget gitu selanjutnya aku mau jelasin untuk rincian tiap-tiap kategorinya yang pertama itu kan ada sinking funds itu udah 1.050.000 tetap sama kemudian savings ada 1.400.000 ini peningkatan ada kenaikan jumlah savings dan untuk cash expenses juga ada 4.550.000 mengingat bulan Ramadan juga ada beberapa kenaikan harga di bahan pokok maupun BBM gitu ya teman-teman jadi untuk cash expenses living pun aku meningkat sebanyak 200.000 untuk biaya living atau cash expenses pertama itu kan ada groceries ini aku budgetin 500.000 untuk makanan 350.000 transport meningkat 50.000 yang tadinya dari 100 jadi 150.000 mineral water tetap 50.000 household 150.000 entertain 1.000.000 ini menurun dan self-care 150.000 karena aku ada ingin yang dibeli kemudian ada e-wallet itu ada 1.000.000 tetap sama sebelum seperti sebelumnya dan untuk hasband tetap sama 1.200.000 nah ini dia uang-uang untuk budgeting bulan April jumlahnya itu ada 5.800.000 yang 1.200.000 itu udah aku kasih ke suami sebagian ya teman-teman karena suami memberi amanah kalau uangnya itu 100% dipegang sama aku semua kemudian 26 atau 30% dari biaya hidup itu dipegang sama suami ya teman-teman supaya dia juga bisa belajar untuk berhemat dan gak boros gitu lanjut ke part yang menyenangkan yaitu masuk-masukin uang ke dalam amplop pertama untuk groceries ini aku lagi ngambil 500.000 untuk groceries selama 1 bulan selanjutnya kategori food atau makanan disini aku budgetin 350 untuk 1 bulan transportation aku anggarin 150.000 BTW ini semuanya untuk 1 bulan ya guys mineral water aku anggarin 50.000 seperti biasa household atau kebutuhan rumah tangga budgetnya itu 150.000 entertain atau hiburan disini aku budgetin 1 juta untuk 1 bulan mengingat keluarga ku itu ada 5 orang dewasa jadi lumayan banyak ya teman-teman karena aku juga harus membiayai kesenangannya orang tuaku juga kemudian self care-nya aku dan suami juga 150 e-wallet atau biaya untuk bayar-bayar tagihan disini aku budgetin 1 juta rupiah walaupun aku tinggal sama orang tua untuk biaya listrik itu kami yang nanggung ya teman-teman dan untuk pegangan suami disini aku gak budgetin lagi karena uangnya itu sebagian udah dikasih dan sebagiannya lagi aku simpan di mini wallet seperti ini so itu aja untuk cash expenses di bulan April terus sekarang kita lanjut ke sinking funds masuk di sinking funds pertama aku yaitu kesehatan disini aku budgetinnya 150 ribu untuk 1 bulan dan di bulan kemarin itu aku ada expenses sebanyak 49.400 itu untuk beli masker jadi untuk sekarang totalnya cuma ada 1 juta 801 ribu selanjutnya ada kategori gift atau giving disini aku budgetin 300 ribu untuk 1 bulan dan di bulan kemarin itu aku ada expenses untuk giving itu 440 ribu tapi disini aku bukannya mau pamer ya teman-teman udah bisa sedekah segitu banyak tapi aku yakin di luar sana sedekahnya ada yang lebih besar dari apa yang aku sedekahkan jadi teman-teman lihat dari sisi positifnya aja semata-mata untuk sharing pengeluaran aku itu ada apa aja gitu so sekarang totalnya sudah ada 1 juta 192 ribu masuk ke kategori ketiga yaitu ada maintenance disini aku budgetin 300 ribu untuk 1 bulan dan di bulan kemarin itu aku ada expenses sebanyak 843 ribu itu untuk apa aja aku ada nambal ban ada ganti oli terus ada pajak motor terus ada ganti ban juga jadi bulan kemarin itu motor aku ada masalah ya teman-teman dan sekarang totalnya itu cuma ada 392 ribu nah masuk ke kategori terakhir yaitu wishlist disini aku budgetin 300 ribu untuk 1 bulan di bulan kemarin itu aku ada expenses sebanyak 430 yaitu untuk keinginannya suami gitu ya dan untuk total sekarang jumlahnya itu sudah terkumpul 387 ribu untuk sisa uang budgeting atau challenge kemarin disini uangnya udah aku pakai semuanya sebanyak 1.432 ribu sebelumnya aku udah pernah bilang kalau uang ini bakal aku pakai untuk gantiin gelang perhiasan aku yang putus nah selanjutnya masuk di kategori savings atau tabungan pertama aku ada emergency atau dana darurat disini per bulan aku budgetin 200 ribu dan sekarang itu totalnya sudah terkumpul 2.400.000 rupiah selanjutnya aku ada tabungan kurban disini aku budgetin 300 ribu selama 1 bulan dan sekarang totalnya sudah terkumpul 2.700.000 rupiah next untuk travel disini aku budgetin 100 ribu untuk 1 bulan dan sekarang totalnya sudah ada 320 ribu rupiah selanjutnya new phone disini juga aku budgetin 300 ribu untuk 1 bulan dan total terkumpul itu udah ada 2.900.000 rupiah yang mana nantinya ini untuk beli ipad karena untuk menunjang small businessku di kategori berikutnya aku ada future disini aku budgetin 400 ribu untuk 1 bulan juga dan total terkumpul sekarang itu sudah ada 7.200.000 rupiah di kategori terakhir yaitu retirement atau tabungan pensiun per bulan itu aku budgetin 100 ribu dan sekarang totalnya sudah ada 500.000 rupiah dan ini ada envelope business terus ada tabungan haji dan personality ini aku skip ya teman-teman jadi aku gak akan kasih lihat kemudian kita lanjut aja ke 100 challenge envelope-nya so ini dia untuk 100 challenge envelope-nya dan alhamdulillah itu aku udah hampir isi setengahnya ya teman-teman dan langsung aja aku ambil dari sisa uang suami di bulan Maret kemarin totalnya tuh tadi ada 375.000 rupiah oke langsung aja untuk envelope pertama itu aku isi sebanyak 1.000 rupiah kemudian envelope kedua aku isi sebanyak 19.000 rupiah di envelope ketiga aku isi sebesar 20.000 rupiah BTW ini uangnya kotor banget ya maklumlah namanya juga uang kembalian next di envelope keempat diisi sebesar 25.000 rupiah untuk envelope yang kelima aku isi sebesar 55.000 rupiah envelope keenamnya aku isi sebesar 75.000 rupiah envelope ketujuh diisi sebesar 85.000 rupiah dan terakhir di envelope ke-8 ini aku isi sebesar 95.000 rupiah tapi ternyata angka 95.000 itu aku gak keprint jadi buat temen-temen yang udah order 100 envelope temen-temen buat angka 95.000 itu sendiri kayak aku ini pakai pulpen mohon maaf banget karena kurang teliti dan untuk nextnya pasti aku akan berbaiki so kali ini 100 challenge envelope-nya aku sudah berhasil ngisi 8 envelope seneng banget akhirnya udah keisi setengahnya lumayan banget sih jadi gak sabar banget deh pengen menuhin terus dibongkar satu-satu gitu lanjut disini aku ada uang-uang coin disini aku pisahin ya temen-temen sesuai nominalnya masing-masing ada toples untuk 500 juga untuk 1000 coinnya dan yang untuk 1000 coinnya ini udah berat banget karena udah lumayan banyak juga terus yang 200 coinnya atau 100 coin itu aku pisahin juga itu aku baru dapet sedikit nanti kalau udah lumayan banyak bisa aku tukerin atau bisa aku ambil untuk bayar-bayar parkir gitu lumayan kan selanjutnya untuk part terakhir yaitu ada sisa uang dari budgeting Maret kemarin sisanya ada 188 ribu ini aku masukin aja di sisa uang so itu aja untuk videoku kali ini semoga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk terus tetap menabung demi mencapai financial goals yang kita inginkan so thank you so much for watching see you in my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati